Terima kasih Di sebuah bukit kecil ini kami melakukan ziarah keluarga Dan ziarah keluarga ini merupakan semacam kebiasaan dari warga sulak panjang ini Yaitu di hari raya kedua Kami, saya dan adik-adik serta keluarga ya Menuju sebuah pemakaman dari almarhum orang tua atau mertua saya Di sinilah beliau beristirahat terakhir untuk selama-lamanya Ini adik-adik saya sudah sampai di sini duluan Para rekan-rekan, para penonton sahabat andai taulan Jika kita melihat petakan-petakan kecil ini Masya Allah Kita diingatkan Bahwa suatu ketika Kita akan kembali Dan istirahat panjang Dalam waktu yang tak hingga Di tempat ini Di saat-saat seperti ini Di hari yang baik Di saat idul fitri Di ketika Takbir Tahmid dan tahlil dikumandangkan Tentu Tidaklah sesuatu yang lebih indah dan lebih baik Terutama bagi orang-orang yang kita cintai Yang dianya Telah mendahului kita Entah itu saudara Entah itu kerabat Andai taulan Demikian-mikian pula halnya Dengan orang yang paling kita cintai Yang paling kita sayangi Ayah bunda kita Andaikan Beliau masih ada di harapan kita Tentu kita akan melakukan hal yang terindah untuk beliau Dan mungkin saja kita akan sujud di kaki beliau Akan tetapi Hal yang demikian Mustahil Mustahil teman-teman Untuk itulah Salah satu pengabdian dan rasa kasih sayang kita Kepada almarhum dan almarhumah Yang telah terbaring di pusara Di keburan Di pemakaman Hanyalah bisa mendoakan Mungkin Anda salah seorang Yang punya suatu keberuntungan Dimana Makam Pusara orang tua atau keluarga Ada di tempat Anda berdemosili Maka saat-saat tertentu Ketika Anda rindu Tentu Anda bisa mendatangi Tapi untuk kita yang berada di luar daerah Di dalam perantauan Hanya Bisa melakukan ini Pada momen-momen tertentu Seperti saat-saat sekarang Di saat idul fitri Dimana kita bisa berkumpul bersama-sama Sementara orang-orang yang kita cintai Sudah hening Di pusarannya Tidak ada yang dapat membantu beliau Tidak ada yang dapat menolong mereka Kecuali hanya anak yang soleh Amal ibadah beliau Dan hal-hal baik Amal ibadah yang baik Yang mereka bawa Sebagai bekalnya Ini adalah sebagai wujud nyata bagi kita Atas rasa kecintaan kita Kepada orang-orang yang telah mendahului kita Baik teman-teman Saya tidak bermaksud Untuk membeka Kisah lama Kedukaan kita yang sudah lama terpendam Tetapi tidaklah salah Dan tidaklah berlebihan rasanya Pada momen-momen seperti ini Kita melakukan suatu perlindungan Instrupeksi diri Apa yang telah kita perbuat Apa yang telah kita lakukan Sebagai bekal Untuk keberangkatan kita di akhir nanti Terima kasih teman-teman Yang sudah mengikuti kegiatan saya Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan Mohon maaf jika ada yang keliru Saya terbawa arus Dengan kondisi seperti ini Dan Ada satu Suasana yang Jauh lebih sedih Dari apa yang kami rasakan saat ini Terlihat di depan layar Anda Satu keluarga sedang berkumpul Yang sedang melakukan pemakaman Terhadap salah seorang keluarganya Di hari yang indah ini Dimana orang-orang bergembira Tapi ada orang-orang tertentu Yang saat ini sedang merasakan kesakitan Menderita Ataupun dalam keadaan duka Astagfirullahaladzim Ya Allah Kepada yang telah kami kembali Ya Allah Terimalah amal ibadah kami Ya Allah Masukkanlah kami ke dalam Golongan orang-orang yang takwa Golongan orang-orang yang panik bersyukur Atas segala rahmat dan nikmatmu Ya Allah Ini adalah saudara-saudara Daripada istri saya Ada anak-anak juga Sudah merupakan agenda tahunan lah Boleh dikatakan rutin Ziarah Dan merupakan Kebiasaan di siulak panjang ini Untuk melakukan ziarah secara bersama-sama Pada hari lebaran kedua Saudara-saudara Siulak panjang ini adalah merupakan Desa Kelahiran dari seorang tokoh Kebupaten Kerinci Yaitu Bupati Kerinci Dr. Haji Adi Rozal Yang saat ini masih memimpin Di Kebupaten Kerinci Terima kasih sudah bersama saya Kita akan ketemu pada vlog-vlog saya yang lain Tetap sehat, tetap sejahtera Dukung channel saya Doakan semoga Google Adsense saya Segera muncul Dan segera keluar Selamat sukses selalu Para teman-teman sekalian Barangkali tidak jauh berbeda Di tempat-tempat Anda berada Bahwa di Kerinci Salah satu desa yaitu Siulak panjang Melakukan ziarah ke makam keluarga Orang-orang tercinta ini Sudah merupakan kebiasaan Dikatakan adat Barangkali tidak Hanya semacam tradisi saja Yaitu Dilakukan pada hari kedua Saat Idul Fitri Baik teman-teman Demikian saja vlog saya kali ini Kita akan ketemu pada kegiatan yang lain Akhirnya Selamat Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Terima kasih